waduh dia lopat lagi mantap hey guys, balik lagi bersama gue kronegy dan lanjut di super mecha champion yang di steam kemarin sebetulnya gue mau lanjutin langsung di hari sabtu buat hari minggu, tapi ternyata sabtu kemarin sinyalnya bapuk banget bisa sampai 1999 oke, seperti di video yang sebelumnya gue bilang gue bakal lanjutin lagi juga untuk yang di steam kan gue mau naikin ranking gue target gue paling banter untuk yang di steam dan yang server asia, yang mobile sampai di platinum eh, gue lupa deh, yang di mobile asia itu gue udah platinum belum, gue lupa, pokoknya target gue, yang kalau yang masih gold dimasuk platinum, biar tidak terlalu jauh gitu sama yang di server jepang yang udah diamond gue pake dia dulu si fire star oke, kita langsung aja masuk ke battle royale let's go oke, gue pikir gue bakal sendiri aku rame-rame agak jauh ke central station berarti kita turun disini aja let's go kemarin tuh gue, oke dapet secure bus, nice oh iya, kemarin itu gue hampir lupa mau ngomong-ngomong kemarin itu sempet jadi aduh 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 jadi kan di luar kalau pencet shift ini kan kita langsung lari kan pencet sekali aja gitu dia langsung sprint gini kalau di pencet sekali dia berhenti lari nah kemarin tuh sempet kayak apa namanya gak bisa di pencet gitu shiftnya untuk lari gak ngerti karena koneksi kah atau gimana gue gak tau pokoknya gak bisa di pencet shiftnya i'm sorry my friend gue liat lu disitu aku langsung hajar belah saja banyak sekali ini shift cintabat gue mas kirimnya sumpah tidak oke tidak 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 oke suit gue dengeri aja itu kelawan gue jarak deket pakai skirmis gue jagoannya aja sombong sombong begitu ditompok sama ini aja nangis-nangis gue langsung kemarin tuh bener-bener pas bikin kayaknya udah nyampe disini udah nyampe di box atau gue mundur boxnya gak ambil gak jadi gak jadi ngambil box bahkan baru turun dari mecha ini di awal aja tuh bener-bener gak bisa ini mau turun aja gak jadi-jadi jadi udah kira-kira jarak berapa mundur lagi jarak berapa mundur lagi mantap mantap aku lihat ada silapak kaki lagi mati dari mati tadi itu gue mau nyoba ini game ada ini support controller apa enggak ternyata tidak ada yang mati tuh eh gue malah ngebakar kepencet klik kanannya ternyata cuma dipencet sekali ya inget gue kayak masih di hold dia diem dong dia diem aku diem gue pengen banget deh kalau ada yang kayak kemarin tuh ada yang minta dihidupin pengen banget gue hidupin orang tapi masalahnya kayak kemarin mau hidupin orang satu partian gue yang udah mati duluan gak ini gak left party ya gue ngilat ada jump pad iya dia jump pad beneran ternyata fix jump pad itu tidak bisa yang maju nih gue sambil jalan ya tuh dia ke atas eh ke depannya tuh tidak jauh gitu jadi lebih mengutamakan untuk terbang ke atas lompat ke atas terus kayaknya lebih jadi diutamakan kalau buat orang sih yang ompat ke atas tapi gak pake ini mantap jadi orang tapi bukan yang pake skateboard atau ini pake yang kendaraan gitu mana kem eh bukan bukan yang gini gini oh ada tanda juga firestorm buat gue ya biarpun mungkin tidak terlalu membantu kalau misalnya gue ditembak ke mecha gue lagi di luar mecha gue hancur gitu waduh dia lopat mantap mantap gue mau udah kalau pun gak dapet gue mau gue bakar-bakar tuh musuhnya eh ada dua ada yang disini sama disitu jauh juga doi oke lihat ada orang tadi terbenar mataku tak salah ku bakar kamu mestinya lu keluarin aja mecha lu sebetulnya mengeluarkan mecha telat itu cukup membantu menurut gue di luar lu terus mecha langsung hancur gitu ya karena maksud gue kalaupun lu telat ngeluarin mechanya udah di depan musuh wah musuhnya pake mecha nih terus lu baru ngeluarin gitu telat menurut gue cukup membantu untuk lu tidak langsung mati gitu biarpun memang mecha lu langsung hancur terus lu pasti dikejar sama musuhnya gitu pake mecha cuman setidaknya lu tidak langsung mati gitu lu masih bisa jaga jarak ketika mecha lu hancur gitu karena terbang menggunakan glider nya itu lebih cepat dibanding lu harus berusaha kabur gitu kabur pake lari atau pake skateboard jadi gue saranin kalau yang belum ngerti atau yang bingung aduh gimana gue kalau lawan mecha gitu ya mending lu kalau udah depan lu ada mecha tapi lu masih pake orang gitu belum pake mecha mending lu langsung keluarin mecha aja di saat itu biarpun mecha lu hancur setidaknya lu masih bisa kabun ada 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 disini teman 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 Bagus! Skylark, ayo! Kamu adalah target aku Temanku sangat bagus Tak kebahagiaan aku Halo Ya, gua ngancurin, bunuh-bunuhin orang aja udah Gak usah ngancurin mereka Teman-temanku jago Ngancurin mereka Sakit pak, disundul gitu Pro emang teman-temanku Sudahlah, biarkan saja Berapa sih? Oh masih banyak Masih ada 3 lagi Oh, akhirnya aku menghancurkan Meka juga Setelah mencoba menghancurkan Meka Ternyata berhasil Hmm Dua lagi Satu lagi One more Antara mati sama Zona Atau dia sudah berhasil Mati... Mati sama siapa? Teman kayaknya Iya, sama Ashiro tadi GG my friend-o Oke Ya, sampai disini Untuk Super PK Champion-nya yang di Steam Nanti next gua bakal lanjutin Seperti biasa yang gua bilang itu Gua bakal main yang di Steam Dan di Asia gitu Biarpun server Jepang tetap gua lanjutin Karena gua tetap harus jalanin si Battle Pass-nya Karena sayang banget gua udah beli Battle Pass Tapi gak gua Ya, gua gak tau maksa berapa ini Battle Pass-nya Tapi gua udah di 60 menuju 70 Atau 70 menuju 80 gua lupa Pokoknya udah sekitaran disini nih Sekitaran 60-an Menuju 70 80 Oh 80 mentok Jadi ya lumayan gitu Udah Cukup jauh Tapi tinggal sisa 25 hari lagi Kan sayang gitu Kalo gak gua jalanin Oke Ya, like on the video Subscribe belum subscribe Jangan lupa follow social media gua Nanti linknya gua taruh di deskripsi Seperti biasa And see you guys di SuperMeka Champion selanjutnya Bye bye